Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya yang mengupload. Dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain An-Nawawi. Karya Imam An-Nawawi. Hadis ke-29, sholat la'il menghapuskan dosa. Dari Mu'az bin Jabal Rodiyallahu Anhu berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, beritahu aku amal yang akan memasukanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau sholalohu alaihi wasalam bersabda, Engkau telah bertanya tentang masalah yang besar. Namun itu adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau harus menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji kebaituloh. Kemudian beliau bersabda, Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan sholat di tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, hingga firmannya, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, Quran Surat As-Sajda 16-37. Kemudian beliau bersabda kembali, Maukah kalianku beritahu pangkal agama, tiangnya dan puncak tertingginya? Aku menjawab, Mau, Wahai Rasulullah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Pokok urusan adalah Islam, masuk Islam dengan syahadat, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau melanjutkan, Maukah kalianku beritahu tentang kendali bagi semua itu? Saya menjawab, Mau, Wahai Rasulullah. Beliau lalu memegang lidahnya dan bersabda, Jagalah ini. Saya berkata, Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Beliau menjawab, Celaka kamu. Bukankah banyak dari kalangan manusia yang tersungkur ke dalam api neraka dengan mukanya terlebih dahulu? Dalam riwayat lain, dengan lehernya terlebih dahulu, itu gara-gara buah ucapan lisannya. Hadis riwayat, Tirmidzi'ia berkata, Hadis ini Hasan sahih. Status hadis dan tahrijnya sahih, Hadis riwayat, Ahmad 5 per 230, 236, 237, 245, At Tirmidzi, nomor, 2616, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, perhatian sahabat yang sangat besar untuk melakukan amal yang dapat memasukkan mereka ke surga. Amal perbuatan merupakan sebab masuk surga jika Allah menerimanya dan hal ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah s.a.w. tidak masuk surga setiap kalian dengan amalnya. Makna hadis tersebut adalah bahwa amal dengan sendirinya tidak berhak memasukkan seseorang ke surga selama Allah belum menerimanya dengan karunianya dan rahmatnya. Mentauhidkan Allah dan menunaikan kewajibannya adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Solat sunnah setelah solat fardu merupakan sebab kecintaan Allah ta'ala kepada hambanya. Bahaya lisan dan perbuatannya akan dibalas dan bawa dia dan mencampakkan seseorang ke neraka karena ucapannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!